Selamat pagi, bertemu kembali. Saat ini kita akan membahas kegiatan hutang-hutang dalam pandangan etika customer. Tema ini yang diberikan kepada bapak dosen, kepada saya. Bagaimana saya harus membahas satu tema ini? Bagaimana kelanjutannya? Mari kita lihat. Pada dasarnya, manusia diciptakan sangat sempurna. Dan diciptakan menggambar dan rupa alat. Manusia bisa memiliki, memilih apa yang baik dan yang jahat. Manusia bisa bertindak memilih dan bertanggung jawab atas apa yang ia pilih. Dan manusia itu disebut makhluk sosial. Karena ia tidak bisa berdiri sendiri. Karena itu manusia itu saling tolong-menolong antara semua pihak. Saling membantu dan bekerjasama. Maka dari itu manusia disebut makhluk sosial. Dan yang kedua, manusia juga disebut makhluk ekonomi. Artinya bahwa setiap manusia bertanggung jawab, mengelola keuangan. Jadi pendapatan dan pemasukan, dia harus bertanggung jawab, mengelola sumber daya yang ada. Maka dari itu, manusia disebut makhluk ekonomi. Yang menjadi masalah, yang menjadi penekanan, dalam kasus kita yang akan kita bahas, Masalahnya adalah bahwa setiap manusia adalah makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Artinya manusia bertanggung jawab mengelola keuangan yang ada di dalam diri mereka. Antara pendapatan dan pengeluaran. Tetapi sangat banyak sekali, manusia mempunyai banyak keinginan, kebutuhan, yang mungkin itu tidak sesuai dengan pendapatan yang ia peroleh. Akhirnya terjadi pertimpangan keuangan. Sangat jauh drastis, antara kebutuhan dan pendapatan yang ia peroleh. Dia berangkonsumtif, membelanjakan apa hal-hal yang tidak perlu, dan mungkin tidak dibutuhkan, tapi membelanjakan seluruh keinginannya. Maka dari itu tidak bisa dipungkiri, bahwa manusia melakukan kegiatan butang-butang. Nah, dari masalah ini, case ini, contoh ini, bagaimana sih pandangan etika Kristen dalam menanggapi kegiatan butang-butang? Apakah hal ini berdosa? Apakah salah? Mari kita lihat. Dalam rangkala saya, ada tiga bahasan yang akan dibahas. Ada tiga rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pandangan negara mengenai kegiatan butang-butang? Yang kedua, bagaimana pandangan rohaniawan mengenai kegiatan butang-butang? Yang ketiga, bagaimana pandangan etika Kristen dalam mengenai kegiatan butang-butang? Pandangan negara sendiri, ternyata, di dalam negara sangat mengatur. Jadi, kegiatan butang-butang ini bukan tidak diperbolehkan. Kita mengetahui bahwa hal ini sangat sah, legal, dan diperbolehkan, diizinkan oleh negara. Bahwa setiap kita, itu boleh melakukan kegiatan butang-butang. Dan itu bukan sesuatu yang hal melanggar. Di bahasa Indonesia sendiri, hukum ini kegiatan butang-butang diatur di dalam KUH Perdata. Di dalam bab ke-13, pasal 1754 menyebutkan bahwa peminjam, pinjam-peminjam adalah, atau kegiatan butang-butang adalah, perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain, suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan. Karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang jarangan ini, akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Jadi, kita bisa mengetahui apapun produknya, dan salah satunya yang bisa kita ketahui adalah, berupa uang. Misalnya, kita pinjam-meminjam, atau hutang-piutang dengan suatu barang, yaitu uang, biasanya. Jadi, sangat jelas bahwa negara sangat mengatur hal ini, dan itu sangat sah, legal. Negara sangat mengizinkan kegiatan ini. Nah, akan tetapi, dari pihak negara, yang boleh melakukan kegiatan hutang-piutang, itu sifatnya bukan perorangan. Sifatnya yang boleh melakukan kegiatan hutang-piutang, hanya yang dilakukan oleh, itu keuangan perbankan dan non-perbankan. Jadi, kegiatan ini tidak boleh dilakukan antara individu per individu. Karena apa? Maratnya kejahatan, seperti rentenir, atau bang gelap, yang memberatkan bunga, dan memberikan bunga yang sangat besar. Kita akan masuk dalam pandangan yang kedua ya, rohaniawan. Sekarang kita membahas dari sisi Gilbert, pendekat Gilbert Lumoyedong, dalam interviewnya. Dia menekankan bahwa, boleh melakukan ini, asalkan kamu jangan serakah, jangan menguaskan hawa nafsu. Jadi, memang untuk kebutuhan, beliau menegaskan seperti itu. Karena hawa nafsu di sifatnya, kamu tidak akan pernah puas. Beliau mengatakan seperti itu, dalam wawancaranya di YouTube channel. Bapak Pendeta Gilbert Lumoyedong. Dan, Pendeta Gilbert Lumoyedong menegaskan bahwa, jangan, engkau meminjam uang, bagaimana uang itu tuh, jumlahnya tidak sanggup engkau bayar. Misalnya, pendapatan kita 2 juta, tapi kita, meminjam uang 100 juta, wah itu sangat susah, untuk membayar, dan mungkin, sangat mustahil. Maka dari itu, Pendeta Gilbert Lumoyedong menegaskan bahwa, jangan kita meminjam uang yang sangat banyak, atau mungkin yang, sangat susah, untuk kita penuhi, untuk kita lunasi. Nah, ini juga ada pandangan, dari, Pendeta Esra Soru ya. Esra Soru menjelaskan ada, 2 macam kelompok, yaitu yang anti, anti kegiatan hutang-hutang ini, dan yang pro ya. seperti itu ya. Ini sebenarnya, beliau menegaskan juga, ada perbedaan tafsiran, hanya di dalam satu ayat, Roma 13, ayat 8. Kesimpulannya, Esra Soru, berkata bahwa, hutang itu boleh ya, hutang itu boleh. Akan tetapi, jika hutang, sudah menjadi kebiasaan, atau, apa ya, keinginan, pembudaya, atau ada istilahnya, gari lobang, tutup lobang, itu yang menjadi masalah, itu yang tidak diperbolehkan. Apalagi, pemuasan hawa nafsu, misalnya kita sudah meminjam hari ini, kepada orang si A, meminjam uang 5 juta. Bulan besok, kita meminjam lagi, kepada orang si B, yang berbeda, 5 juta. Nah, akhirnya mungkin kita gari lobang, tutup lobang, pinjam sana kemarin ya, sampai, semeraut. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Ini pandangan, Esra Soru. Dan, Esra Soru berkata bahwa, kita harus bekerja dengan keras. Kita harus mengusahakan, lebih baik percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan mencukupkan segala sesuatu, daripada kita, melakukan hutang-hutang. Apakah hutang-hutang, salah tidak? Esra Soru bilang tidak. Boleh. Tetapi, lebih baik jangan. Dan, Esra Soru menegaskan, harus bekerja keras, berusaha, semaksimal mungkin, bekerja untuk Tuhan. Pasti nanti, Tuhan akan memberkati kita. Seperti itu, penegasan dari Esra Soru. Kemudian, kita akan masuk dalam pembahasan yang ketiga, yaitu pandangan etika Kristen sendiri, mengenai hutang-hutang. Sangat jelas bahwa, iman Kristen atau Alkitab, menegaskan bahwa, kita harus meneratkan hukum kasih. Ketika ada orang yang membutuhkan, ketika ada orang yang, menginginkan belas kasihan terhadap kita, kita harus memberi. Kita harus menolong. Ketika ada orang yang berhutang, kita harus memberikan, bantuan. Tentunya ketika kita memberikan bantuan dengan, bukan dengan muka yang cemberut, atau apa ya, asem gitu ya, muka asem. Tapi kita harus bersuka cita dan rela, dengan ikhlas dan tulus. Dan kita harus siap juga, ketika resiko terbesar, ketika kita memberi pinjaman kepada orang, mungkin orang itu tidak akan membayar. Kita harus mengetahui resiko itu, dan kita harus punya hati yang mendalam. Kita harus mengerti kebutuhan seseorang. Akan tetapi etika Kristen juga, bertelus terang, dan bersikap mengasihi, dan menegur, ketika kita melihat juga, ternyata, latar belakang orang si peminjam ini, memang mereka suka, dengan istilah gailobang-gailobang, atau menjadi kebiasaannya dia setelah berhutang. Ketika itu sudah menjadi kebiasaannya dia, dan memang karakternya dia itu suka, bergantung kepada orang, dan dia sangat malas, malas-malasan, dan dia cuma tidur aja, tumpu di rumah, kita boleh memberikan kasih kita, dan menegur dengan empat mata. Kita harus dengan jujur, tulus, rahmah. Bukan mengatimi, tapi kita menyampaikan, seharusnya, jangan seperti ini, dan kita dengan kasih harus berkata bahwa, tidak, untuk saat ini tidak. Karena, engkau harus berubah dan bertobat. Nah, kesimpulan, untuk kesimpulannya, dan saran bahwa, lebih baik dalam kegiatan hutang-hutang ini, memang dikatakan tidak berdosa, atau tidak salah, tetapi, jangan, gitu ya. Jangan, meskipun tidak berdosa, atau tidak salah, tapi jangan, apa, lebih baik lagi, kita beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan mencukupkan segala sesuatu, dan kita terus berjuang lebih keras lagi, dalam pekerja, mengupayakan, apa yang terbaik, dari apa yang kita mampu, kita bertekad, berjuang lebih keras lagi, dan baiklah, kita juga bekerja dengan tulus, bukan untuk diri kita berjari, tapi untuk kemuliaan Allah Tuhan, bagi banyak orang, kita bermanfaat, bagi banyak orang, ketika kita bekerja dengan happy, tulus, kita juga, bisa, membawa dampak, yang lebih luar biasa lagi, dan kita bukan juga, bekerja, sebagai orang, yang fokusnya kepada uang, tapi kita kerja dengan, suka cita, dan membawanya dengan happy, pada akhirnya, bukan kita yang mengejar uang, tapi uang yang mengejar kita, seperti itu, jadi, berhutang, berhutang adalah, solusi, pilihan terakhir, jika kita dalam keadaan, yang benar-benar terpuluk, terpuruk, dan tidak bisa terhelakkan, jadi, solusi, berhutang, itu adalah, solusi yang paling terakhir, dan tidak benar-benar disarankan, meskipun itu tidak berdosa, dan hal ini menjadi dosa, ketika sudah menjadi kebiasaan, yang seperti tadi, gari lubang, youtube lubang, min, mari jelogoria,